Halo semuanya, masih bersama di channel RR Reario Homo sapien pertama muncul di bumi sekitar 200 ribu tahun lalu Bahkan saat itu umat manusia terpaksa menghadapi semua jenis penyakit dan tidak ada apa-apa Mengejutkan pada kenyataannya bahwa semua obat itu telah berkembang dan sekarang menggunakan sejumlah metode yang luar biasa Beberapa ahli menggunakan obat-obatan yang canggih peralatan untuk peralatan orang lain Yang populer pengetahuan ini beragam minuman tercampur dengan bumbu dan diberi dari bantuan orang lain Orang mengatasi penyakit menggunakan hewan yang salah satu metode untuk mengobati pasien adalah berhubung langsung Dan kadang-kadang tidak melalui hewan peliharaan Video kali ini kita akan bicara tentang hewan yang digunakan untuk pengobatan Eh, sebelumnya jangan lupa subscribe dan like-nya ya Nyamuk Apa yang menurut Anda adalah yang terbaik cara untuk melihat Apakah obat melawan nyamuk bekerja atau tidak Itu benar Menempel di tangan Anda di kotak khusus diisi dengan ratusan pampir berdenung kecil ini Karena nyamuk adalah pembawa penyakit berbahaya Dan bahkan mematikan seseorang harus menjadi pahlawan untuk menguji obat yang berbeda Nyamuk menggigit orang ini yang menawarkan daging mereka Orang ini bernama Alan Weller Dia adalah salah satu dari peneliti menguji yang sangat efisien Ular Ular Orang memiliki pendapat berbeda tentang beberapa hewan Di antara mereka tentu saja beberapa ular takut Mereka menyembah orang lain Dan orang lain berpikir mereka adalah yang terbaik Tetapi peneliti menghargai ular Pengaruh terapi mereka yang luar biasa pada tubuh manusia Seseorang mungkin menemukan itu menyeramkan Namun beda dengan pusat kesehatan terletak di New York Mereka serius menawarkan pelanggannya dengan pijatan ular Ternyata disentuh sisi ular yang halus dan dingin pada kulit manusia Memiliki terapi efek ular bergerak untuk bantuan tubuh kalian Kalian santai dan melepaskan endorphin Meskipun hanya hormon kebahagiaan Tentu saja terapi ini bukan untuk semua orang kita yakini Banyak dari kalian akan kehabisan ruang untuk berteriak seperti orang gila Mereka mengatakan ular membuat menyingkirkan sakit kepala Dan bahkan menormalkan tekanan darah Dengan cara perawatan ini benar-benar aman Sepanjang kesehatan ada seorang spesialis di wangan itu Kuda Sekalipun merawat kuda peliharaan Fakta bahwa kuda adalah binatang yang besar Yang beratnya bisa mencapai 1 ton Mereka memiliki efek terapotik pada orang yang hanya berdiri di samping mereka Bahkan ada sebuah metode rehabilitasi yang disebut hita terapi Itu pada dasarnya adalah terapi kuda berkuda Tidak diizinkan di dekat orang sakit Sebenarnya hanya kuda yang paling tenang dan jinak dipilih untuk terapi hipah Instruktur selalu hadir selama sesi untuk meminimalkan terapi resiko Menunggang kuda adalah sangat efisien untuk orang yang pulih dari neurologis atau lainnya Gangguan itu bisa saja menyerang otak autis Pasir artitis dan stroke Tentu saja tidak memaksa satu pasien untuk menunggang kuda berpaju untuk mengatasi lingkangan Pasien cukup berkomunikasi dengan hewan Bahkan sentuhan kulit hangat pun bisa menyembuhkan kuda menjadi sangat cegat Hewan merasa bahwa orang mencari bantuan mereka Para ahli mengatakan mereka berjalan lebih lembut jika kalian duduk di atasnya Lumba-lumba Mereka belakang ini melibatkan satu lagi hewan Pada tahun 2005 Institut Terapi Lumba-lumba dibuka Institut mengembangkan sebuah program resmi di mana Luar biasa Hewan pintar ini membantu semua orang Makhluk yang selalu senang melihat manusia Tetapi sedikit orang yang tahu tentang efek mengutungkan terapi ini Ada tubuh kita Tetapi itu tidak apa-apa Yang penting adalah bahwa dokter tahu tentang manfaat terapi lumba-lumba Itu sebabnya Berenang dengan lumba-lumba aktif Direkomendasikan bagi orang untuk kulit rehabilitasi medis dan psikologis Juga bagi mereka yang menerita trauma psikologis parah yang sering terjadi Pengunjung terapi lumba-lumba adalah Pasien dengan autisme Cerebral palsi Down syndrome Disfungsi cerebral Atau sentral gangguan sepengsarap Anjing Binatang yang ingin kami ceritakan ini Mungkin yang paling cocok untuk terapi Dan tidak ada yang mengujudkan tentang hal ini Anjing ada di mana-mana Sering memiliki kompak ukuran Dan terus saja mereka hanya mencintai orang Itulah sebabnya Terapi anjing adalah salah satu yang paling populer di dunia Orang modern tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain Tiba-tiba terbuka dengan kehadiran anjing yang mereka kembangkan Motorik ketampilan emosional dan mental fungsi anjing digunakan untuk memfasilitasi proses rehabilitasi Seperti tampaknya kalian hanya bermain sepanjang waktu Terapi anjing digunakan untuk meningkatkan kondisi anak-anak dengan otak Pasik autis Down syndrome Kalian tahu itu Binatang tidak hanya mampu menjadi teman kita dan membawa sukacita Tetapi juga tabib yang terampil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!